Intro Anak-anak, sekarang waktunya ulangan Awal ulangan Waduh, sudah lupa daya materinya Bagaimana ya, anak-anak bisa, tidak bisa mengerjakan soal-soal ini Padahal, waktu pelajaran dulu, mereka terlihat antusias dan memahami penjelasan saya Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Buru Hebat Bapak-Ibu, pernahkah Anda mengalami apa yang saya alami barusan? Ketika kita memberikan waktu ulangan kepada anak-anak Anak-anak merasa stres, terbebani Bahkan yang paling parah, anak-anak lupa materi yang sudah kita ajarkan Untuk kita tes Yuk kita cari tahu bersama, cara menyenangkan untuk melakukan assessment Agar anak-anak kita tidak merasa stres lagi Wah, assessment seperti ini pasti akan membuat anak-anak senang Saya harus mempelajarinya dan mencoba menerapkan pada kelas untuk anak-anak Baik anak-anak, cukup sekian pelajaran kita pada hari ini Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang mau bertanya Sekarang kita akan melakukan tes untuk mengetahui pemahaman kalian pada hari ini Tapi jangan khawatir Ulangan kita atau tes kita hari ini Pasti akan mengasihkan Kita akan menggunakan Huisis Nah, ini Kertas untuk ulangannya Masih-masih kalian Nanti akan memperoleh kertas ini Untuk menjawab soal Di sini Ada huruf A B C Dan D Jika jawaban kalian A Maka Taruh Posisikan Huruf A Ada di atas Jika kalian memilih jawaban B Taruh Kertas ini Dengan posisi Jawaban B Ada di atas Mengerti? Soal pertama Edo dan Benny Pada gambar di samping Sedang beribadah bersama keluarga Gimana? Akan Jawaban kalian Kita lihat Hasilnya ya Ini dia Nah, kita ke soal Berikutnya Berikutnya Bagaimana Anak-anak Seru Ulangan Atau mengerjakan soal Seperti ini? Seru Ulangan Bapak-Ibu Menurut saya Tugas penting kita Saat ini Adalah Menanamkan Kepada Peserta didik Agar Termotivasi Untuk Belajar Sepanjang Hayat Salah 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 Satunya Adalah Dengan membuat Suasana belajar di kelas Menjadi lebih Menyenangkan Secara psikologis Secara psikologis Anak-anak yang senang Dan menikmati pembelajaran Akan membuat mereka merasa lebih nyaman Sehingga Belajar sepanjang hayat Dapat tertanam Sejang tim Melalui cara-cara Seperti ini Anak-anak Akan lebih merasa Berada Di dunia mereka Yaitu Merdeka belajar Merdeka bermain Kuisis mode kertas ini Dapat digunakan dalam Asesmen formatif Pada setiap Pembelajaran Sekaligus Untuk memantau Perkembangan pemahaman belajar Peserta didik Secara berkala Guru Juga akan dibantu Dalam menganalisis Hasil asesmen Secara otomatis Dari sistem yang disediakan Sehingga Dapat menentukan Langkah Atau strategi pembelajaran Dan pertemuan Selanjutnya Besok lagi ya Pak Iya Rasaan saya senang Bisa belajar Dan bisa bermain Seru banget Demikian praktek baik Yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Tetap semangat Dalam mendidik Dan menuntut Beserta didik Bapak dan ibu guru Hebat Transformatif dengan Puisis Sampai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya